Intro Oke, selamat datang di tutorial Graphical Computer bersama dengan saya, Sulaiman Satoso dan kita sudah membuat di sini sebuah file library untuk transformasi matrix composite Nah, sekarang kita akan menggunakan transformasi ini di dalam HTML kita tapi sebelumnya di sini kita ketinggalan dua buah metode di sini yang kita perlukan adalah metode untuk mengubah sebuah matrix menjadi sebuah titik jadi kalau kita perhatikan di sini kita perlu sebuah matrix yang menghasilkan X aksen dan Y aksen berdasarkan dari sebuah matrix yang diberikan misalkan matrix seperti ini maka yang kita lakukan di sini maka yang kita lakukan di sini adalah kita mengalihkan matrix 0,0 di sini dengan X 1,0 dengan Y 2,0 dengan 1 ya kan? untuk X aksen maka sekarang kita akan punya sebuah function transform titik kita akan punya titik lama dan matrixnya apa? ya kan di sini kita akan punya varah X baru karena matrix ke 0,0 dikali dengan titik lama ke X ditambah dengan matrix ke 1,0 dikali dengan titik lama ke Y ditambah dengan matrix ke 2,0 dikali dengan 1 gitu ya maka untuk Y itu juga mirip berarti matrix ke 0,1 ya di sini ya dikali dengan X yang ini kan ya matrix ke 1,1 dikali dengan Y dan matrix ke 2,1 dikali dengan 1 disini ya berarti disini kita tinggal cukup ganti aja sebelah ini dengan 1 gitu oke kalau kita sudah punya titik yang baru ini kita balikin aja return sebuah objek baru dengan X-nya adalah X baru ya koma Y-nya adalah Y baru nah untuk transform titik kita kita akan punya juga fungsin untuk transform array yang kita menerima adalah array titik dan sebuah matrix tentunya ya kita akan punya sebuah array baru hasilnya oke kita return ya jangan lupa ya oke disini kita akan lakukan looping for Y sebuahnya 0 sampai Y lebih kecil daripada array titik ke panjangnya oke lalu kita plus-plus Y-nya nah di dalam sini yang bisa kita lakukan adalah kita buat sebuah variable baru jadi hasil ini adalah sebuah hasil dari langsung masih titik dari titik lama yaitu array titiknya ke Y ya titik lamanya dan M lalu kita push ke hasil seperti itu oh maaf ini saya kembalik ya jadi ini harusnya 0-nya ini kembalik harusnya 0-0 ini tetap 0-0 ini 0-1 ya ini kita kembalikan disini karena kita tadi sembalikan ini 0-2 ini 2-1 1-1 dan disini 1-0 ya karena kita menghitungnya kembalik kita bikin array-nya ya kita bisa langsung aja menggunakan sebuah pointer array baru ya jadi kita langsung bikin aja sebuah matrix baru dulu sebelumnya sebelumnya kita bikin sebuah matrix proof M adalah sebuah matrix dari create rotation fp misalkan gini disini dari titik yang 150 kemana 150 ya kemudian kesudut yang adalah metode pi bagi 8 misalkan 7 deh oke setelah kita lakukan hal itu kita bisa membuat sebuah array baru ya p array baru dengan array 2 adalah disini transform array ya transform array kita akan masukkan si point array yang pertama ya lalu M kalau sudah tinggal kita gambar aja kita gambar si point array kedua kita dengan warna yang berbeda oke oke maka kita akan punya sebuah segitiga yang sudah diputar sedikit daripada sumbunya di titik yang kesini gitu ya jadi kita sudah punya sumbunya seperti itu nah kalau misalkan kita pengen mengkalikan lagi juga bisa jadi kalau misalkan ini enaknya adalah kalau kita punya seperti ini ya kita bisa melakukan hal yang sama berkali-kali jadi misalkan disini saya punya M yang baru M nya adalah multiple matrix ini multiple matrix dari M koma M jadi kita akan kalikan M nya dua kali begitu ya kita akan langsung punya PR yang baru dan kita gambar lagi misalkan ya nah kita bisa lihat dia akan mengikuti atau melanjutkan daripada transformasi yang sebelumnya kalau misalkan kita lakukan hal yang sama lagi kita kali lagi maka dia akan melakukan transformasi lagi dan transformasi lagi cuma ini kan makanya sudutnya kan udah berkali-lipat ya karena berulang kali dikalikan jadi akan bertambah lebih cepat berputarnya begitu ya oke nah itu adalah caranya kita menggunakan yang namanya transformasi komposit nah di video berikutnya kita akan belajar bagaimana cara kita membuat sebuah animasi dari transformasi-transformasi yang sudah kita pelajari sekarang gitu ya sampai jumpa di video berikutnya terima kasih banyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati